Hubungannya sempat putus nyambung, ini sembilan momen romantis Al-Ghazali lamar Alisa Daguise di Italia. Kabar bahagia datang dari pasangan Al-Ghazali dan Alisa Daguise yang kini terlihat akan melangkah ke jenjang lebih serius. Al ternyata diam-diam telah melamar kekasihnya di Italia. Momen indah itu diabadikan melalui unggahan Instagram putra sulung mayat tersebut. Al dan Alisa terlihat serasi mengenakan pakaian senada putih, di atas dekapal dengan latar belakang pemandangan menakjubkan. Al-Ghazali pun mengungkapkan betapa beruntungnya dirinya memiliki Alisa. Keputusannya melamar Alisa pun mengukuhkan komitmen mereka untuk melangkah bersama menuju pernikahan. With you by my side, I am the happiest man Alife. And from today, I promise to give you the world and more. Here is to forever. Bismillah, itu Liz Al dalam caption romantisnya. Hubungan Al dan Alisa memang sempat diwarnai putus nyambung. Meski begitu, pasangan yang sempat menjalin hubungan asmara selama enam tahun itu berhasil mengatasi rintangan dan kembali bersama. Keduanya pun kini terlihat memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Berikut momen ketika Al-Ghazali melamar Alisa Daguise, dirangkum Brilio.net dari Instagram Al-Ghazali 7, pada Senin 23 September. Al-Ghazali akhirnya membuktikan keseriusannya pada Alisa Daguise. Pada 23 September, Alpamer foto super romantis kala berlutut melamar Alisa. Meski baru diunggah sekarang, ternyata momen lamaran tersebut telah terjadi pada 21 September lalu. Lake Chomo, Italia menjadi spot yang dipilih Al untuk meminang pujaan hatinya itu. Dalam foto yang diunggah di Instagram, tampak Al dan Alisa serasi mengenakan baju berwarna putih. Al-Ghazali tampak berlutut sambil menyodorkan kotak berisikan cincin tunangan mereka. Tak ayal, Alisa Daguise tampak sangat kaget dan bahagia melihat akhirnya sang kekasih melamar dirinya. Ditemani dengan pemandangan indah, Alisa pun menerima lamaran Al. Alisa turut memamerkan cincin dari Al kepada Shifa Haju dan El Rumi. Terima kasih telah menonton!